Hai jumpa lagi dengan saya Kianom Semenang kali ini saya jarah ke makam Seonoiming Bunyamin beliau di makam-makam di bongkor Cinta Rakyat Kecamatan Samarang Kabupaten Garut yang terkenal dengan Seonoiming bongkor jadi di daerah beriau dikuburkan di daerah bongkor beliau Seonoiming yang Bunyamin adalah seorang tokoh supi Torekat yang terkenal ke Hawarikul Adatannya seorang awliya beliau melakukan keturunan dari Kiai ulama dari daerah biru bapaknya beliau bernama Muhammad Raden Kiai Haji Asnawi Muhammad Pakih dan bapaknya kakeknya terkenal dengan nama biru di beliau punya punya saudara punya adik yang terkenal dengan Saino Badrujaman Saino Badrujaman juga terkenal dengan tokoh Torekat Supi tijaninya beliau juga merupakan seorang tokoh tijani dan menurut saya juga berguru ke guru saya Raden Haji Ajang Abbas dan beliau mengambil sisilah Torekat Tijaninya dari Seonoiming dan Saino Badrujaman bahkan Raden Haji Ajang Abbas dikasih sorban dari Saino Iming ini konon Saino Iming beliau tirakannya gak ngomong kata guru saya gak bicara cuman dia kalau ada orang yang minta minta tolong minta doa pakai isarah jadi istilahnya kalau di dalam dunia supi terkenal dengan wali wali soka atau wali siloka wali isarah di kalau ada apa-apa dia memberikan isaroh pada yang minta tolong dan pernah juga ada yang menceritakan sampai tiga kali lima kali beliau berkunjung tidak bertemu dan pas ditemui itu dia tahu isi hati kita apa yang diminta itu bahkan ada yang sebagian pernah meriwati pernah bertemu ke Arab dan lain sebagainya makanya terletak di atas bukit dan sangat nyaman enak buat berdoa tidak ada tawasuh di tempat ini karena beliau sendiri seorang tokoh spiritual dan tokoh riwayat dari Toreka Tijani terkena dengan salawat patihnya yang cukup terkenal dan banyak dikabulkan doanya dengan mengamalkan salawat patih ini dan merupakan ciri khas dari Toreka Tijani Allahumma sali ala nabi hajimim muhammad wa ala amin wa salim taslima Allahumma sali ala nabi hajim muhammad wa ala amin wa salim taslima Allahumma salim taslima Allahumma sali ala nabi hajim muhammad wa ala amin wa salim taslima di tempatnya di pintu masuk makam di sebelah kiri terdapat tempat untuk wudu dan ada WC jadi kita tawasuh atau beti kerenak bisa mengambil wudu padahal ini tempatnya di atas tapi ada sumber air mungkin damai dari bawah ke atas dan pemanangannya juga cukup bagus demikian dan terima kasih semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kali ini saya jarah ke makam terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih